Salah seorang numihaat lingkungan turta tanen di Cicuru Kebupaten Sukabumi ngalakonan inovasi nyenggumuk organik anuramah lingkungan. Dumasar karena hasil penaluntikan di Laboratorium Basajana Pribadina, dirina bisa nyiptakan gemuk herbisida anu salapan puluh persen bahan dasarna cahilaut. Turta campuran bahan sajana anung gesnyangking lisensi di Lembaga Pertanian Komite Akreditasi Nasional. Iwan Herjawan warga Cicuru Kebupaten Sukabumi, geslila ngalakonan uji coba nyenggumuk organik atau gemuk anuramah lingkungan. Saprak tahun 1885, mangpirang penaluntikan terus dilakonan piken nyiptakan hasil maksimal turhargana bisa kadongkang kupatani. Satu tas penaluntikan di Laboratorium Basajana Pribadina, dirina bisa nyiptakan gemuk herbisida anu bisa numpes gulma atau wajajabah. kalawan bahan dasarna se-lapan puluh persen cahilaut. Eta herbisida teh dicindekan anu munggaran ayah di Indonesia, anu mampu ngarobah lahan tatanen jadi subur. Patani kiwari tekudu nga duruk lahan atawa ngegunakan mesin dinaprak-perakan mimitian nyawa. Patani kiwari tekudu nga duruk lahan atawa ngegunakan mesin dinaprak-perakan ngamimitian nyawa. Anu dirong te-efektif samalah te-pamohalan bisa bahaya. Eta gemuk teh ges di uji coba dina selasai jelahan anu balaku jajabah. Hasilna dina waktu tilu tepika lima poe, eta jajabah teh peyang turu gampang dirabutna, bari tema tak ngaruksa kasuburan tanu. Samalah dirina ngembrake neta lahan teh bakal jadi subur. Eta herbisida teh dijen tinacai laut se-lapan puluh persen ditambah campuran bahan sejenak, anu ges di fermentasi, sarta nyangking lisensi di Komite Akreditasi Nasional atawakan. Pencampuran bahan bakul, air laut 90 persen ditambah 2 persen air kelapa, ditambah 1 persen bahan tambahan asam laktat, ditambah lagi dengan 1 persen sampai 2 persen bahan tambahan inti. Nah ini urin kerenci hanya sedikit ya, hanya untuk supaya tanah yang akan disemprot itu menjadi baik lagi. Kembali ke alam lagi. Usus herbisida adalah untuk membunuh gulma. Nah semua gulma akan mati. Tapi akan tumbuh lagi selama 2 bulan, 3 bulan. Itu dengan tanaman yang baru yang menyeburkan tanah. Dan cacing pun akan tumbuh lagi. Kalau ditanya mengenai katakan kecanggihan, itu keuntungannya pertama adalah merubah struktur tanah. Kedua adalah aman bagi kesehatan, aman bagi lingkungan, murah meriah lagi. Kalau herbisida anorganik itu 90 ribu sampai 200 ribu per liter, saya bisa menciptakan hanya... Eta lembaga teh ngeluluskan herbisida jenana-nana turut teka deteksi ngarusah kelingkungan. Iwan nyembohan upama make gemuk organik jenana-nana, patani bisa ngahemat duit negara tepikamang ratus ratus miliar rupiah. Eta hati lantaran herbisida konvensional ngawanta 180 ribu tepikamang ratus 20 ribu rupiah saleternak, sedangkan herbisida jenana-nana dihandapin 10 ribu rupiah. Dirina mihara peta gemuk organik jenis herbisida diaku ke pemerintah Indonesia lantaran bisa ngarah-harja keempat tani, daya punjul nasar, taramah lingkungan. Budi Setiawan, Bandung TV